Intro Belasan keluarga korban jatuhnya pesawat sam air datangi pos antemortem Bitdokes Polda, Papua yang didirikan di halaman kantor PT Semua Aviasi Mandiri di Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua Tujuan adanya pos antemortem untuk mengumpulkan data kru yang nantinya akan dicocokkan dengan korban yang ditemukan Nampak juga 6 unit mobil jenasa sudah disiapkan di halaman kantor Maskapai Sam Air Sentani Untuk evokasi hingga minggu sore ini belum dapat dilakukan karena tim Sark terkendala dengan medan yang sulit dan cuaca yang buruk Berikut data kru yaitu pilot bernama Kapten Hari Permadi dan kopilot Levi Murib Sementara penumpang Bartolomeus, Ebet Heleron, Hermina Heleron, dan Klimpuni Pesawat sam air milik PT Semua Aviasi Mandiri dilaporkan jatuh saat lepas landas dari lapangan terbang Elelim menuju lapangan terbang Distrik Poik, Kabupaten Yalimo, Papua Pegunungan Dan Lanut Silas Papare, Marsikal pertama Dadan Gunawan mengungkapkan Saat ini 6 orang anggota tim Sargabungan dari kantor Sarjaipura dan pasukan Kopasgat telah diterjunkan untuk mencapai titik jatuhnya pesawat Dan Lanut juga mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan bahwa seluruh korban selamat Penumpang maupun kru yang sudah meninggal atau belum kami belum bisa memastikan nanti besok mudah-mudahan bisa sampai di titik kres yang 6 orang tadi dengan mikian bisa kami memastikan bahwa kru dengan penumpangnya apakah meninggal dunia atau ada yang selamat Jangan lupa like, share, dan subscribe